Hai Sobat Shopee, kamu lupa dengan password akun Shopee yang sedang kamu gunakan sekarang? Gak perlu khawatir, ada solusinya kok. Jika kamu menggunakan aplikasi Shopee, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Klik tab saya, lalu klik pengaturan akun, kemudian klik profil saya, dan selanjutnya klik ubah password. Pada halaman selanjutnya, terdapat opsi untuk mengubah password apabila lupa. Klik tulisan lupa password yang berwarna biru. Pilih dan isi salah satu dari dua opsi verifikasi, yaitu email atau nomor handphone yang nantinya akan dikirimkan kode verifikasi atau OTP. Nah, kalau kamu menggunakan situs Shopee, kamu tinggal mengikuti langkah-langkah berikut. Klik username kamu, klik akun saya, Lalu klik ubah password. Selanjutnya, klik lupa password. Pilih dan isi salah satu dari dua opsi verifikasi, yaitu email atau nomor handphone yang nantinya akan dikirimkan kode verifikasi atau OTP. Gak perlu bingung memilih opsi verifikasi dengan email atau nomor handphone, karena semua sama mudahnya. Jika kamu memilih opsi email, Shopee akan mengirimkan email untuk verifikasi perubahan password kamu. Klik link verifikasi di email tersebut, lalu masukkan password baru kamu. Selanjutnya, klik lanjutkan. Selamat! Password kamu sudah berhasil diubah. Nah, kalau kamu memasukkan opsi nomor handphone, Shopee akan mengirimkan kode verifikasi atau OTP melalui WhatsApp atau SMS untuk verifikasi perubahan password kamu. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan Shopee ke nomor handphone kamu. Klik lanjut. Lalu masukkan password baru kamu. Selanjutnya, klik OK. Selesai deh! Password kamu sudah berhasil diubah. Gimana? Mudah kan caranya? Jangan lupa, password kamu harus 8 sampai 16 karakter dan setidaknya memiliki satu huruf besar dan satu huruf kecil ya. Follow media sosial Shopee Care untuk info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!